4 hari pasca penggusuran di lahan RW11, Kelurahan Taman Sar di Kota Bandung. Sejumlah anak masih menempati pengungsian di Masjid Al-Islam. Untuk memulihkan kondisi sikis mereka pasca penggusuran, trauma healing pun dilakukan seorang pendongeng. Beginilah kondisi pengungsian yang ditempati setidaknya 38 Kepala Keluarga RW11, Kelurahan Taman Sar di Kota Bandung, korban penggusuran. Setidaknya 10 anak turut menjadi korban penggusuran tersebut. Di tengah kebingungan yang mereka hadapi pasca penggusuran, anak-anak ini pun bisa mendapatkan keceriaan dari seorang pendongeng yang datang Senin siang. Dongeng yang menggunakan wayang kertas ini pun menarik perhatian anak-anak yang akhirnya tak segan-segan ikut memainkannya. Menurut sang pendongeng, Samsudin dirinya sengaja datang ke pengusian tersebut karena mendengar kabar adanya anak-anak yang menjadi korban penggusuran. Dongeng tersebut merupakan salah satu bentuk trauma healing agar anak-anak kembali bangkit dan memiliki rasa percaya diri. Selain itu, melalui trauma healing tersebut dirinya pun berupaya agar anak-anak tidak memiliki rasa dendam terhadap pihak-pihak yang memperlakukan mereka dengan tidak adil, apalagi jika mereka melihat secara langsung penggusuran yang lalu. Tapi ya positif kita juga, kalau saya sih berusaha menanamkan bahwa yang tumbuh nanti harus tetap positif. Meskipun ada orang yang memperlakukan kita tidak baik, anak-anak diharapkan jangan sampai menyimpan rasa dendam. Tapi yang saya ingin mereka adalah jadi jiwa-jiwa yang saya juga ternyata itu anak-anak saya. Jika kamu dibully, diperlakukan tidak manusiawi oleh orang, bukan berarti kamu melawan, tapi kamu harus lebih baik. Jika kita harus tahu tentang BGPN menyikapi orang itu. Trauma healing berupa permainan dan dialog bersama anak-anak tersebut dilakukan agar anak-anak bisa melupakan kejadian penggusuran tersebut dan tidak mudah panik. Budi Hartati, Bandung TV